Terima kasih telah menonton Jadi yang kita lihat ini, ini adalah juara Rally Paris Dakar dalam kategori truk Seperti apa? Mari kita simak di video kali ini Jadi truk ini udah beda sama truk standar ya, udah banyak banget ubahannya Bisa lihat dari ground clearance-nya, ini tinggi banget Ground clearance setinggi ini, karena emang di Rally Dakar itu kan dia berpasir ya Jadi harus yang tinggi, kayak gitu-gitu Dan dia punya banyak banget lampu Ini udah ada lampu, udah ada lampu disini dikasih lagi 6 biji lampu, banyak banget Gak ada buat spec balap juga Dia pakai mesin diesel 8000 cc Tenaganya 450 hp Dan cara mematikan mesinnya, pull knob to start engine Jadi buat mematikan engine, dia harus ditarik kayak gini Nah, kita bisa masuk ke dalam Pengen tau seperti apa rasanya masuk ke dalam truk balap Rally Dakar Kita masuk ke dalam aja yuk Hino baik ya, dikasih tangga ya Wow Gila Nah Sekarang kita ada di dalam truk balap Hino ya Ini seatbeltnya, mereknya Takata Kayak airbag Gila Ini gue gak ngerti banyak banget tombol-tombolnya ya Ini apa nih, ada on, on, on Bahasa Jepang, bahasa Jepang Ini on, off, on, off Bahasa Jepang semua Speedometer masih sama Belum diubah-ubah Pedalan-pedalan masih sama, belum diubah-ubah juga Transmisinya, rem tangannya, ini masih sama ya Gak ada yang diganti ya Buset, koplingnya kayak batu Gak sih, ini koplingnya kopling angin Jadi kalau misalnya nyala, koplingnya akan jadi enteng Sekarang emang berat Joknya pake merket Hachi ya Ini joknya jok Tachi Terus, apa ya Gue jujur aja, gue pertama kali masuk ke dalam mobil bingung Karena bahasanya Jepang semua Bisa kita lihat dari samping Ini sebetulnya mobil box Bukan truk biasa Karena belakangnya ketutup Dan belakangnya bisa dibuka Ya, berhubung gue gak begitu Memerhatikan Truk Rally Dakar Gue gak ngerti itu, di dalamnya isinya apa aja Mungkin kalian bisa jelasin Silahkan komen di bawah Tapi yang pasti gue tau Ini mobil banyak banget tato-nya Banyak banget sponsornya ya Kayaknya mobil balap Gak segitunya sponsornya Ini truk balap Sponsor banyak banget ya Kayaknya Hino balik modal bikin beginian Tahun lalu kita pernah ngebahas bus Adiputro Scania ya Kami suka Scania Tapi gue pengen coba Sesuatu yang beda gitu Karena ini disini bukan buatan Adiputro Ini buatannya Laksana Ini busnya bus Sino Sebetulnya tadi kita udah bahas Sino Pengennya sih bahas Sisu Cuman ini masih Adiputro juga Nah ini nama kodenya itu RM380 Kalau di Malaysia ini murah ya Dia pake mesin 13.000 cc Alias 12.900 Terus tenaga maksimalnya 380 PS Dan torse nya 195 kg Jadi gede banget Tapi kita gak ngebahas spek kebanyakan Mending kita langsung-langsung aja ke dalam yuk Pengen liat kayak gimana sih busnya Ini lampunya ya Udah LED ya LED, LED, LED lagi Sama ada proyektor 2 Jadi lampu bus itu Lebih trendy dibandingkan dengan LCGC Nah ini busnya bus panjang ya Tapi bukan bus tingkat Karena dia naiknya agak tinggi Makanya kita dapet disini ya Ini bagasi gede banget Jangankan barang Orang aja bisa tidur disini Saking gedenya Ini bisa kita liat ya Ini bus Karena CC nya 13.000 cc Bisa kita liat Radiator segede gini Ini intercooler nya Buset gede banget Parah Nah ini dia mesin nya Gede banget Dari sini ada perdama ya Dah siap Kenal potnya liat dong Tapi ini kenal potnya cuma hiasan Karena kenal pot aslinya ada disini nih Cuma satu lubang Jadi ini sama itu, itu cuma hiasan belaka Bukan kenal pot asli Harapan jaya Lebih baik daripada harapan palsu Lihat dong LED pak Tuh Yuk Sekarang kita naik ke atas Sekarang kita ada di dalam Bus RM380 Bisa kita liat ya Ini dia bikinnya kayak Wooden panel gitu Warna hitam Jangan disentuh Cuma Ini bus nya masih sederhana banget ya Maksudnya Belum ada fitur-fitur canggih Kayak bus Kani yang kita coba kemarin Tahun lalu Itu bisa Tilting kanan kiri Air suspension Ini belum ada Ini cuma ada Buat lampu-lampu doang Sama TV Audio Sama ininya masih standar banget lah Belum ada yang aneh-aneh Kayak kemarin Itu banyak banget Ada optikrus Ada segala macem Ini masih manual biasa Oke Emang Harganya juga beda kali ya Ini tipenya Ini legacy Ini disini harusnya ada TV ya Tapi gak ngerti cara bukanya gimana Dan ini Emang mungkin sih Bus nya Secara spesifikasi biasa aja Tapi kursinya ini Enak banget Gede Kursinya besar sekali Dan udah ada ottoman ya Ottoman seatnya udah ada Oh Ini paling maksimal Paling inginya segini Lalu kita turunin Enak banget ya Ini ada amresnya disini Terus kursinya Bisa rebah begini Tidur ya perjalanan Dan dia ini Kalau kita lihat Kepalanya ya Kanan kirinya ini Ada penahan ya Jadi kalau misalnya kita tidur Kesamping Kita gak akan jatuh Udah ketahan duluan Sama ininya Terus gue juga suka ininya ya Kita lihat ya Modelnya keren ya Desainnya ya LED nya gitu Bentuknya kayak gini AC nya Lobang-lobangnya disini Terus disini Kita dapetin juga Ini Tempat penyimpanan Tapi tempat penyimpanannya Gak gede Kayak pesawat ya Kecil Sekarang kita ke belakang Dan disini Kita dapetin nih Tempat tidur Garing ini sofa Jadi kalau misalnya Untuk unit display Dia dikasih sofa kayak gini Kalau misalnya Nanti udah unit yang dijual Nanti semua kursinya sama kayak gitu Haripnya ke depan semua Terus disini Kita menemukan Sebuah komputer Komputer Buat apa? Ini komputer Berfungsi sebagai Mesin karaoke Jadi kalau mau karaoke Bikin dalam bus Pake komputer ini Dibikin sesuai lagi ya Komputernya Casingnya hitam gitu ya Disini ada rak-rak Oh Ini ada TV nya Misalnya TV nya Tadi belum dipasang Nah disini Ada Smoking room ya Nah Ini pintu Terus ada pintu lagi gitu Lah Lucu banget Ini smoking room Jadi disini ada Asbaknya Disini ada AC nya juga Ada lampu Lampunya mati Dibatin dari depan Smoking room gak bisa Dimunturin lagi ya Cuma dua orang doang Segini aja Nah ini bagus nih Ngerokok Menikmati sendiri Asapnya telun sendiri Gak bagi-bagi Ke penumpang lainnya Good job Disini ada WC Kita langsung turun aja Nah Kalau turun lewat pintu ini Agak hati-hati Kenapa? Karena tangganya curam Dan ini bisa mentok kepala Dan dia dikasih ini ya Footstep ya Jadi kalau misalnya kita tutup Dia otomatis ke dalam Kalau kita buka Dia otomatis keluar Mekanismenya canggih ya Itu aja Persifrasi kita Dari Bus Laksana Hino Dari Harapan palsu Eh harapan Apa tadi? Harapan jaya Terima kasih telah menonton Kalau misalnya ada yang salah Mohon jangan dibully Gue gak mau kita ekspor Tentang bus Tapi Kalau misalnya kalian punya Insert tambahan Pengetahuan tambahan Bisa komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Di review berikutnya Bye Lanjut Seriusan? Gila men Itu beneran kayaknya Ini pipis deh Yuk Ya Begitulah pak Gue gak ngerti Gue mau ngomong apaan Sub indo by broth3rmax